Ah, benarkah? Apa sebenarnya permainan itu? Chong Xiaokian mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Tan Menglu yang mempesona. Namun, dia menyesalinya begitu dia bertanya. Seolah-olah dia telah menyentuh suatu hal yang tabu. Lumayan, kamu layak untuk diajar. Itu pertanyaan yang bagus. Sepertinya kamu sangat berbakat. Tan Menglu sangat puas saat mendengar ini. Tidak ada yang bisa mendefinisikan apa itu permainan, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Itu adalah alam semesta, yang mencakup segalanya dan mencakup segalanya. Itulah kehidupan, suka dan duka, suka dan duka hidup. Hanya dengan memainkannya secara nyata Anda akan mengetahui persona sebuah game yang tiada habisnya. Dia berdiri dan melambaikan tangan kecilnya. Tubuhnya memancarkan tampilan fanatik. Oh, masih ada yang harus kulakukan. Aku akan datang dan bermain denganmu lagi nanti. Chong Xiaokian berkata dengan perasaan bersalah. Dia merasa pihak lain adalah orang yang sangat berbahaya. Dia sedikit mirip dengan orang-orang fanatik agama yang fanatik. Mungkin dia mencoba menariknya ke dalam agamanya. Dia ingin mencari alasan untuk melarikan diri dan menjauh dari orang yang sangat berbahaya ini. Jika dia terus bersama pria ini, dia mungkin akan tertular. Apa, Anda ingin lari? Saya belum memberi tahu Anda secara detail tentang persona sebuah game. Kamu ingin lari sekarang? Apakah kamu tidak akan memberiku wajah? Tan menglumray Chong Xiaokian dan memperlihatkan ekspresi berbahaya. Tidak, tidak apa-apa. Aku sudah cukup tahu. Chong Xiaokian ingin berlari lebih jauh lagi. Dia telah memasuki sarang pencuri. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mendengarkan saran dari rakyat jelata. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh ke tangan orang berbahaya ini. Huff, sekali melihatmu dan aku tahu kalau kamu adalah orang yang dangkal. Kamu berpikir bahwa sebuah game itu seperti bermain rumah-rumahan. Tahukah kamu apa yang dapat kamu lakukan dalam sebuah game? Hal ini dapat menyelamatkan desa, negara, dan bahkan alam semesta. Pada saat itu, Anda akan menjadi pahlawan, raja, dan rakyat akan mendukung Anda. Tan menglum lambaikan tangannya dan mengepalkan tangannya. Apa, bisakah menyelamatkan alam semesta? Bukankah itu penyelamat? Chong Xiaokian tercengang. Dia tidak menyangka game ini akan sekuat itu. Ini tidak sesederhana hanya menjadi penyelamat. Di dalam game, kamu bisa membunuh monster dan menjatuhkan harta. Membunuh seseorang akan memberimu banyak harta dan pengalaman. Setiap kali kamu melakukan sesuatu, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu, dan kamu dapat terus meningkatkan kekuatanmu. Tan menglum mendengus. Selanjutnya, Anda dapat mengangkat tangan dan menyerukan tindakan. Anda dapat membentuk kamar dagang, tentara, dan negara. Anda akan memiliki ratusan juta bawahan. Anda dapat menaklukkan dunia dan menyatukan dunia. Anda maha kuasa. Yang terpenting, di dalam game, Anda bisa menjadi lebih kuat selama Anda menagi uang. Semakin banyak Anda menagi, semakin cepat Anda menjadi lebih kuat. Tidak masalah bagimu untuk memukuli orang sampai mereka menangisi orang tuanya. Kamu bisa menjadi lebih kuat hanya dengan menambah uang. Sangat sederhana. Chong Xiaokian tercengang. Ya, sesederhana itu. Mimpi serakah lu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sekarang, apakah Anda tertarik untuk bermain game dengan saya, kompetisi raja terbesar? Saya yakin jika Anda dan saya bekerja sama, kita pasti bisa menyapu bersih semua ahli di alam semesta. Pertempuran para raja. Nama ini sangat cocok dengan statusku sebagai raja. Chong Xiaokian tergoda. Dia merasa ini mungkin pengaturan takdir. Kata, raja sangat menarik baginya. Mungkin tidak masalah untuk mencobanya. Baiklah, kamu memang orang yang sangat berbakat. Aku tahu kamu luar biasa saat kita bertemu. Mimpi serakah lu meraih dan segera mengeluarkan perangkat virtual dari ruang internalnya, memungkinkan Chong Xiaokian memasuki permainan virtual. Chong Xiaokian mengedipkan matanya. Di bawah bimbingan Greedy Dream Lu, dia dengan cepat mempelajari cara menggunakannya. Saat ini, Xiaoping juga tidak mengetahui bahwa Chong Xiaokian telah dibawa ke dalam game online nefas habis oleh Greedy Dream Lu dan satu kakinya berada di jajaran orang yang tidak berguna. Pada saat ini, dia datang ke tempat Little Dumbo berkultivasi dalam pengasingan, ingin melihat bagaimana keadaan Little Dumbo. Dia melihat Little Dumbo masih terbungkus oleh energi spasial, tergeletak di tanah seperti cangkang telur. Energi yang kuat mempengaruhi kehampaan, membentuk sebuah domain yang tidak dapat didekati oleh orang biasa. Sepertinya Little Dumbo tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Xiaoping merasakan situasi Little Dumbo, ia masih melahap dan mencerna sejumlah besar energi jiwa yang diperoleh sebelumnya. Pada saat ini, bagian dalam ruang gaya sepertinya sedang mengalami perubahan misterius yang mendalam dan rumit. Namun, dia belum mengetahui perubahan apa yang terjadi saat ini. Bagaimanapun, Little Dumbo masih tertidur lelap. Namun, menurutnya, aspek positifnya lebih banyak dan aspek negatifnya lebih sedikit. Dia kemudian pergi menemui Luna. Dia tinggal sendirian di vila tepi danau. Menguasai. Begitu Xiaoping memasuki vila tepi danau, sesosok hitam muncul di samping Xiaoping dengan suara swash. Itu adalah zombie binatang Luna. Dia mengenakan kostum gothic hitam putih, sepatu datar, dan kaus kaki putih. Mata hitamnya yang indah bersinar seperti bintang, seolah mampu melahap jiwa. Zombie bis Luna saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Auranya seperti gunung, tak terduga, agung, dan tak tergoyahkan. Pasalnya, selama kurun waktu tersebut, ia telah mengasuh total 50 juta tanggungan. 50 juta tanggungan ini berkultivasi secara gila-gilaan dan melahap sejumlah besar tumbuhan spiritual dan biji-bijian spiritual, memungkinkan Luna memperoleh energi dalam jumlah besar. Kultivasinya juga meningkat pesat. Tidak dapat dikatakan bahwa dia telah meningkat pesat. Hanya bisa dikatakan bahwa dia telah memulihkan kekuatan aslinya dengan cepat. Lagi pula, Luna pada puncaknya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para sage. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Apalagi Luna tidak perlu lagi membina tanggungan apapun. Jika tanggungan ini memiliki keturunan, mereka akan mewariskan garis keturunannya dan menyebar. Seiring berjalannya waktu, jumlah tanggungan akan bertambah, dan mereka akan memberi Luna lebih banyak energi. Sepertinya kamu telah bekerja keras dalam kultivasimu akhir-akhir ini. Kamu telah meningkat pesat. Siaping menyentuh kepala kecil Luna. Ya Tuhan. Luna langsung puas. Saat Siaping hendak mengatakan sesuatu, sosok Korin tiba-tiba muncul di depan Siaping. Siaping, ada berita dari luar. Peta keberuntungan seluruh surga sepertinya telah muncul. Apa? Sudah muncul. Siaping terkejut. Lalu, dia sangat gembira. Dia telah menunggu lama di Sekte Kiankun. Akhirnya, kabar kemunculan peta keberuntungan seluruh surga telah tiba. Segera keluar. Tampaknya Master Sekte Kiankun dan banyak tetua sedang menghubungimu. Mereka berencana memasuki peta keberuntungan seluruh surga. Korin mengirimkan berita itu. Oke, aku akan pergi sekarang. Siaping mengangguk. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Luna, dia segera meninggalkan ruang Mountain River Pearl. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan puncak Yan Huang dan tiba di aula besar Sekte Kiankun. Pada saat ini, banyak tetua Sekte Kiankun dan Zhu Xian berkumpul di aula besar. Semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan, antisipasi, dan kegelisahan. 1872 Ledakan Siaping baru saja tiba di aula ketika dia merasakan seluruh langit berbintang bergetar hebat. Seolah-olah seluruh kosmos timur diselimuti oleh kekuatan misterius. Ini adalah kekuatan besar yang tak terhentikan yang menimbulkan gelombang tak terbatas. Kekosongan yang luas bergetar, dan gelombang demi gelombang badai spasial mulai terjadi. Itu sangat menakutkan. Seolah-olah lukisan ini telah merobek dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan langsung turun ke dunia ini. Tidak ada yang bisa menolaknya. Peta penciptaan seluruh langit telah turun. Master Sekte Zhu Xian dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka segera melihat kekejauhan dan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menembus kehampaan. Tatapan mereka menembus bintang Kiankun dan tiba di ruang hampa alam semesta. Dalam kehampaan, ribuan cahaya bintang berkumpul dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar. Sebuah lukisan besar menyelimuti wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah akan menyelimuti seluruh kosmos timur. Fenomena seperti itu bisa dilihat hampir di setiap sudut kosmos timur. Setiap makhluk hidup dapat melihatnya dengan jelas. Mereka merasakan aura yang agung, tak terbatas, kuno, dan kacau. Yang mereka inginkan hanyalah segera sujud dalam ibadah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan besar yang berdiri di puncak alam semesta. Dong, dong, dong. Lukisan itu turun dan tiba-tiba, gerbang cahaya besar muncul. Mereka tersebar di berbagai belahan kosmos timur. Ada total 3.000 gerbang cahaya seperti itu. Haha, setelah menunggu sekian lama, peta penciptaan seluruh langit akhirnya muncul. Saya tidak menyangka kali ini akan muncul di kosmos timur. Cepat, ayo cepat, peta penciptaan seluruh langit hanya akan muncul selama 3 bulan. Ini adalah sebuah pertemuan kebetulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak sekali ras yang akan berusaha masuk ke dalam peta penciptaan seluruh langit untuk memperjuangkan pertemuan kebetulan tersebut. Jangan bicara omong kosong. Ayo cepat, jika kita terlambat, harta karun itu mungkin akan dirampas oleh orang lain. Banyak makhluk hidup yang bersemangat. Mereka juga telah menerima berita tentang kemunculan peta penciptaan seluruh langit. Berita ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Begitu muncul, langsung menyebar ke berbagai belahan alam semesta melalui jaringan virtual. Makhluk hidup yang kuat dari seluruh alam semesta bergegas menuju kosmos timur. Para penguasa di kosmos timur sudah memimpin. Mereka juga dengan terburu-buru bergegas melewati gerbang cahaya, takut harta karun di dalamnya akan dirampas oleh orang lain jika mereka terlambat selangkah. Pada saat ini, banyak tetua dari Sekte Kian Kun juga bersiap untuk berangkat. Mereka berencana menuju ke gerbang cahaya yang paling dekat dengan Sekte Kian Kun. Jaraknya tidak terlalu jauh dan mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk tiba. Wuss! Dalam sekejap mata, para tetua, termasuk Siaping, segera mengambil tindakan. Mereka memasuki kapal terbang dan mengarahkannya menjauh dari Kian Kun Star, menuju gerbang cahaya di dekatnya. Pemimpin Sekte, harta apa yang ada di peta nasib surga? Mengapa begitu banyak tokoh kuat berkumpul di sini? Bahkan pembukaan area rahasia yang mengakses surga tidak sehebat ini. Di kapal terbang, Siaping memandang pemimpin Sekte Zusian dan menanyakan keraguannya. Diagram keberuntungan segudang surga adalah artefak suci tak tertandingi yang ditinggalkan oleh orang suci keberuntungan. Kekuatannya dapat dikatakan berada di puncak era saat ini. Bahkan orang suci biasa pun tidak akan mampu menahan kekuatan artefak suci ini. Ini sangat kejam. Zusian berkata, Dan yang paling penting, orang suci keberuntungan itu sendiri adalah seorang alkemis agung dan pemurni Grandmaster. Kemampuan alkimianya hampir mencapai puncak alam semesta, dan bahkan para orang suci pernah membeli pil darinya. Dan di dalam bagan keberuntungan surga, ada juga banyak pil yang ditinggalkan oleh orang suci keberuntungan serta alat-alat sihir kuat yang telah dia sempurnakan dengan santai. Ini semua adalah harta karun yang membuat seseorang ngiler. Namun momong-momong, di antara banyak harta berharga dan langka yang tiada taranya, menurutku salah satu yang paling diinginkan oleh para ahli alam kesengsaraan petir di alam semesta adalah pil suci, pil keberuntungan. Matanya menunjukkan sedikit cahaya. Pil keberuntungan. Siaping mengedipkan matanya, memperlihatkan ekspresi keraguan. Pil keberuntungan ini tidak sederhana. Ini adalah pil tingkat suci yang dimurnikan dari 18 ribu jenis obat-obatan roh langka. Pil ini mengandung kekuatan untuk merebut kekayaan langit dan bumi. Jika seseorang menghonsumsi pil keberuntungan, maka pil itu akan langsung hilang. Meningkatkan kemungkinan menerobos ke Saint-Rilem sebesar 30%. Saya ingat pernah ada seorang kultifator alam kesengsaraan guntur yang memperoleh pil keberuntungan dan langsung menerobos ke alam suci, melampaui kematian dan memasuki kesucian. Susian menghela nafas dengan emosi. Banyak tetua yang menganggu. Mereka juga sangat tergoda oleh pil of fortune. Ini adalah pil tingkat suci yang memiliki peluang untuk maju ke alam suci. Tidak ada yang bisa menandinginya. Peluang 30%. Siaping segera mengerti mengapa begitu banyak tokoh maha kuasa di alam semesta bergegas masuk. Dibandingkan dengan buah panjang umur dari area rahasia yang mengakses surga, pil of fortune lebih penting. Ini adalah kunci untuk menjadi seorang saint, jadi siapa yang tidak tergila-gila dengan hal ini. Bahkan di alam semesta tengah, banyak putra surga yang bangga dari tanah suci ras manusia datang karena masalah ini. Bisa dibayangkan betapa berharganya pil semacam itu. Meskipun pil of fortune adalah yang paling berharga, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh setiap saat. Ada beberapa kali ketika heaven's fortune diagram muncul, namun tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan pil of fortune. Meski begitu, menjadi bisa mendapatkan harta berharga lainnya masih merupakan pertemuan yang sangat kebetulan. Zusian menyatakan bahwa pil of fortune terlalu berharga. Bahkan diagram keberuntungan surga pun mungkin tidak banyak. Seringkali, mereka tidak dapat menemukan pil of fortune dan kembali dengan tangan kosong. Jadi, bahaya diagram keberuntungan surga terutama datang dari pesaing lainnya. Siaping bertanya, ingin tahu bahaya apa yang ada di dalamnya? Tidak. Master Sekte Zusian menggelengkan kepalanya dan berkata, bahaya terbesar tidak datang dari para ahli dari ras lain, tapi dari diagram penciptaan surga itu sendiri. Di era primordial, ketika kita bertarung melawan iblis dari dunia abis, diagram penciptaan surga. Untuk mencegah pertempuran menghancurkan alam semesta, orang suci keberuntungan menggunakan diagram keberuntungan surga untuk secara instan menutupi triliunan iblis jurang dan menyegelnya di dalam diagram keberuntungan surga, menggunakan diagram keberuntungan surga sebagai medan perang. Meskipun kami memenangkan pertempuran itu, diagram keberuntungan segudang surga masih menyegel iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita secara tidak sengaja memecahkan salah satu segelnya, saya khawatir iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya akan melarikan diri. Banyak sesepuh juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka juga memahami betapa berbahayanya iblis-iblis jurang ini. Bagaimanapun, mereka adalah iblis menakutkan yang selamat dari perang kuno. Bahkan jika iblis tingkat saint terbunuh, iblis yang tersisa masih sangat menakutkan. Apalagi jumlahnya banyak. Begitu mereka lolos, mereka akan seperti semut yang menggigit gajah sampai mati. Jadi begitu, Xia Ping mengangguk. Dia segera mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya diagram keberuntungan surga. Kami sudah sampai. Pada saat ini, seorang penatua berteriak dengan penuh semangat. Tidak terlalu jauh dari kapal terbang itu, sebuah gerbang cahaya besar muncul. Ia membentang ke seluruh dunia, berdiri tegak di kampaan seperti gerbang antar bintang. Itu bahkan lebih besar dari planet biasa. Saat ini, banyak orang sudah terbang. Xia Ping dan yang lainnya sudah terlambat. Kita harus segera keluar dari kapal terbang itu. Kita hanya bisa masuk sendiri. Kalau kapal terbang itu masuk ke gerbang cahaya, akan langsung rusak. Xuxian segera memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kapal terbang. Oke. 1873. Oh tidak. Begitu dia memasuki pintu cahaya, Xia Ping merasakan energi spasial yang kuat dengan cepat menyelimuti dirinya. Dia hampir tidak bisa menolak. Seperti seekor elang yang menangkap seekor anak ayam, dia langsung dipindahkan. Tetua Sekte Kiankun lainnya juga memperhatikan hal ini. Mereka merasa diri mereka diteleportasi dengan paksa, tidak mampu melawan. Seolah-olah mereka telah diteleportasi secara acak ke berbagai tempat di peta keberuntungan seluruh surga. Awalnya mereka ingin tetap bersama. Memang ada kekuatan dalam hal jumlah, tapi yang jelas, peta keberuntungan seluruh surga tidak memberi mereka rencana seperti itu. Mereka langsung terpisah. Gemuruh. Setelah waktu yang tidak diketahui, bintang-bintang bergerak dan kehampaan berubah. Xia Ping merasakan bahwa dia telah dipindahkan ke ruang hampa kosmik. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Jelas, tetua Sekte Kiankun lainnya juga diteleportasi ke tempat berbeda. Bip-bip. Saat ini, komunikator Xia Ping berdering. Dia melihatnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari grup. Sebelum mereka berangkat, pemimpin Sekte telah membuat grup untuk diikuti oleh berbagai sesepuh sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan mudah. Melihatnya sekarang, sepertinya mereka juga bisa menggunakan jaringan virtual semesta di peta keberuntungan seluruh surga. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa kehilangan kontak. Adik Xia, di mana kamu sekarang? Orang yang berbicara adalah pemimpin Sekte, Susian. Saya tidak yakin. Tidak ada orang di sekitar saya. Tidak ada apa-apa sama sekali, kata Xia Ping dengan suara rendah. Susian berkata, begitu. Sepertinya kamu diteleportasi ke tempat lain. Aku cukup beruntung. Para tetua lainnya diteleportasi ke tempat yang dekat dengan tempat mereka berada, jadi mudah untuk berkumpul bersama. Anda harus berhati-hati sendiri. Tetap berhubungan setiap saat. Jika Anda dekat dengan tempat kami berada, kami bisa berkumpul bersama. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk bertarung sendirian. Baiklah. Xia Ping mengangguk. Dia merasa bahwa bertindak sendiri bukanlah ide yang buruk. Lagi pula, dia punya banyak rahasia dalam dirinya. Jika dia bersama pemimpin Sekte dan yang lainnya, dia mungkin akan mengungkap banyak rahasianya. Dia harus melakukan banyak hal dengan tangan dan kaki terikat. Dia harus menghindari pemimpin Sekte dan yang lainnya. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia segera mengubah penampilan dan auranya, berubah menjadi penampilan wu-wudi. Dengan penyamaran ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Apakah ini ruang dalam dari peta keberuntungan seluruh langit? Mari kita lihat apa yang ada di dekatnya. Sosok Xia Ping melintas dan dia segera pergi, terbang ke kejauhan. Saat dia terbang, dia menemukan bahwa benua yang luas dan tak terbatas telah muncul di ruang dalam diagram penciptaan segudang surga. Benua-benua ini melayang di langit berbintang yang tak terbatas. Terlebih lagi, luas permukaan setiap benua sangatlah luas, tidak kurang dari luas permukaan bintang biasa. Jika manusia hidup di benua ini, setidaknya satu triliun manusia bisa hidup di sana. Sayangnya, sebagian besar lahan tersebut berada dalam kondisi terlantar. Ada pegunungan tandus dan pegunungan liar di mana-mana, dan tidak ada satupun rumput liar yang tumbuh. Seolah-olah mereka benar-benar kehilangan vitalitasnya. Dong Xia Ping mendarat di salah satu benua dan menginjak tanah. Dia menggunakan akal ilahi untuk merasakan lingkungan sekitar dan menjelajahi misteri benua. Tanah yang sulit. Setelah dia sampai di tanah itu, dia dengan lembut menginjaknya dan segera menemukan bahwa tanah itu sangat keras. Tampaknya ada banyak formasi pembatas misterius yang dipasang di sana. Saat dia menginjaknya, retakan sepanjang ribuan kilometer akan muncul di benua biasa. Namun, benua ini berbeda. Itu benar-benar tanpa cedera, bahkan tidak ada retakan yang muncul di sana. Seperti yang diharapkan dari tanah di dalam peta keberuntungan seluruh langit. Ternyata tanahnya sekuat ini. Xia Ping berseru dalam hati. Bahkan jika ahli alam kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya bertarung di benua ini dan menggunakan semua keterampilan dan kemampuan ilahi mereka, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun pada benua ini. Namun meski begitu, benua ini masih kekurangan vitalitas. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan demoniki yang padat dan menyeramkan, yang masih belum menghilang sampai sekarang. Orang bisa membayangkan betapa tragisnya perang dengan Demons of the Abyss di era primordial. Bahkan benua seperti itu telah berubah menjadi zona mati. Dikatakan bahwa awalnya hanya ada satu benua di ruang angkasa dalam peta keberuntungan seluruh langit. Namun, setelah perang di era primordial, benua ini hancur berkeping-keping. Saat ini, Corin membuka mulutnya dan berkata, benua yang kita lihat sekarang adalah beberapa pecahan yang muncul setelah benua itu hancur. Dia juga telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami mengetahui beberapa informasi tentang peta keberuntungan seluruh langit. Dia ingat bahwa dia telah memasuki peta keberuntungan seluruh surga bersama guru sebelumnya untuk mencari harta karun dan memperoleh banyak harta karun. Oh, lalu tahukah kamu di mana aku bisa menemukan pil penciptaan? Tanya siaping. Saya tidak yakin. Corin menggelengkan kepalanya. Kamu hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Ini karena peta keberuntungan seluruh langit tidak terbatas, bahkan lebih besar dari alam semesta timur. Setelah benua itu hancur, benua itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di semua tempat. Dapat dikatakan bahwa setiap pecahan benua mungkin memiliki harta karun yang ditinggalkan oleh orang suci keberuntungan, atau mungkin tidak ada. Singkatnya, Anda perlu mencari dengan cermat untuk mendapatkan kesempatan mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa jika seorang kultifator biasa masuk, bahkan jika mereka menghabiskan tiga bulan mencari, mereka tidak akan dapat memperoleh apapun. Hal ini juga merupakan kejadian biasa. Selain itu, setiap benua memiliki formasi susunan yang kuat yang melindunginya. Para penggarap biasa tidak dapat melihat kebenaran benua itu, mereka juga tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Bisakah saya menggunakan kompas harapan saja untuk menemukan pil keberuntungan penciptaan? Siaping tidak ingin menggunakan Wiss Kampas, karena semakin sering ia menggunakannya, semakin sedikit energi yang dikandungnya. Jika dia menggunakannya sekarang karena masalah kecil seperti ini, kemungkinan besar energinya akan habis pada saat kritis. Karena itu, dia ingin menggunakan baja terbaik untuk mengasah pedangnya. Aku akan melihat-lihat dulu. Belum terlambat untuk menggunakannya ketika tidak ada petunjuk lagi. Siaping segera mengambil keputusan. Astaga! Sosoknya berkedip-kedip saat dia mencari di benua luas di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan mata gagak emas neraka dan segera melihat formasi susunan benua ini. Sebenarnya ada iblis jurang yang tersegel di sini. Siaping menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa ada banyak benua tandus yang memiliki sejumlah besar setan jurang yang disegel, menjadi penjara bagi mereka. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Tetapi jika dia dengan bodohnya terburu-buru masuk, dia tidak akan bisa mendapatkan harta apapun. Sebaliknya, dia akan menjadi makanan bagi iblis-iblis jurang. Terkadang, benua-benua ini hanyalah jebakan. Mem, benua ini sepertinya memiliki harta karun yang langka. Tiba-tiba, mata siaping berbinar. Dia bisa melihat bahwa jauh di dalam formasi susunan benua di depannya ada harta karun. Ada alat sihir kuat yang tak terhitung jumlahnya serta segala jenis bahan langka dan berharga. Di antara alat-alat ajaib ini, ada yang paling kejam. Itu adalah tungku merah tua yang ditutupi dengan tanda mistik yang padat. Itu memancarkan aura suci yang kejam, seolah-olah bisa merusak ruang. Artefak suci. Tidak diragukan lagi, ini adalah artefak sein. Harta yang sangat bagus. 1874 Hmm, ada iblis jurang di sini juga. Siaping menyipitkan matanya. Dia segera menemukan bahwa kedalaman benua gelap dipenuhi dengan aura iblis yang kental. Setidaknya ada jutaan iblis jurang yang tersegel di kedalaman benua. Dan kuali merah besar adalah inti dari formasi, yang bertanggung jawab untuk menekan banyak iblis jurang maut. Jika dia merusak formasi susunan, dia pasti akan membiarkan iblis kuat ini melarikan diri. Pada saat itu, dia juga akan bertemu dengan iblis-iblis jurang ini. Tanpa iblis tingkat sage, tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka akan mati. Saya bisa membunuh semua iblis jurang ini dan menjara energi jiwa mereka. Mata siaping berbinar. Dia merasa ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Dia menggunakan mata gagak emas neraka untuk menemukan kelemahan dalam operasi formasi. Dengan titik cahaya, seberkas energi merah langsung menembus formasi penyegelan. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, formasi pembatasan di benua kegelapan ini hancur seperti tahu. Seolah-olah reaksi berantai telah terjadi, dan rune yang tak terhitung jumlahnya pada formasi hancur karena getaran. Gelombang aura iblis jurang yang mengerikan meletus dari kedalaman benua. Itu sangat tebal sehingga orang tidak bisa melihat apapun. Seolah-olah miliaran kilometer di sekitarnya telah berubah menjadi wilayah gelap. Keke, kita keluar. Akhirnya kita keluar. Sudah berapa tahun? Akhirnya kita keluar. Formasi terkutuk ini akhirnya hancur. Hantu penciptaan itu telah mati entah sudah berapa tahun, tapi dia masih menekan kita. Tapi bisakah dia? Pada akhirnya, kami masih berhasil melarikan diri. Kita harus berterima kasih kepada manusia ini. Jika dia tidak merusak formasi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Untuk berterima kasih padanya, aku memutuskan untuk menelan tubuhnya dan mengobrak abrik jiwanya. Aku akan membiarkannya mati tanpa rasa sakit. Semua manusia bajingan harus mati. Semua harus mati. Banyak iblis jurang terbang keluar dari benua itu. Mereka menari dan tertawa. Kekuatan mereka bervariasi. Setidaknya, mereka berada di alam inti emas. Yang lebih kuat berada di alam transendensi. Namun, tidak ada setan rilem kesengsaraan guntur. Mungkin mereka ditindas di benua lain dan bukan di tempat ini. Yang perlu diperhatikan adalah ada terlalu banyak iblis jurang maut. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, jumlahnya ada lima juta. Mereka padat dan mengisi kekosongan, membuat kulit kepala mati rasa. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, setan-setan jurang ini tidak sopan dan segera menyerang siaping. Kekuatan jurang yang mengerikan meledak dan membentuk sinar kematian yang membombardirnya. Sekali terkena kekuatan ini, seseorang akan langsung tertusuk seperti sarang lebah. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menghindari kematian, kekuatan iblis jurang akan dengan cepat merusak tubuh mereka, mencemari kekuatan sihir mereka, dan mengganggu lautan kesadaran dan jiwa mereka. Sekelompok idiot, apa menurutmu aku melepaskanmu karena aku bosan hidup? Matilah kalian semua. Siaping sangat emosional. Dia ingat pertama kali dia bertemu iblis jurang maut. Bahkan iblis inti emas dapat dengan mudah membunuhnya dan mencabik-cabiknya. Tapi sekarang berbeda. Yang disebut iblis jahat di alam inti emas hanya seperti semut, dan mereka dapat dibunuh dengan lambayan tangan semudah meniup debu. Dong. Dengan sebuah pikiran, kekuatan yang kuat keluar dari kedalaman lautan kesadarannya. Dharma gagak emas neraka muncul, mengejutkan dunia dan menyebar melintasi kehampaan. Pada saat yang sama, Siaping membentuk formasi besar dalam radius beberapa ribu kilometer, formasi gagak emas sungai api. Ini adalah formasi tipe api yang dia pelajari dari formasi neraka sungai kuning. Meskipun formasi ini sederhana, ketika digunakan dengan kekuatan api gagak emas neraka, kekuatan ledakannya cukup untuk menghancurkan semua iblis jurang. Ledakan gelombang. Siaping mengedarkan energi transcendensinya. Esensi matahari, api roh inti bumi, api iblis kekeringan, api malaikat, api naga, api bintang berkobar, api neraka, api gagak emas, api kehidupan, dan masih banyak lagi api langka lainnya secara instan. Melonjak keluar. Segera, nyala api langka ini berubah menjadi sungai yang menakutkan. Itu adalah sungai yang menyala-nyala yang terbentuk oleh nyala api yang langka. Ada total sembilan sungai menyala yang membentang ratusan juta kilometer dan menembus kehampaan. Sembilan sungai yang menyala-nyala membentuk labirin yang menyelimuti semua iblis jurang. Kekosongan di sekitarnya berubah menjadi wilayah menyala yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dharma gagak emas neraka berada di inti formasi. Itu berubah menjadi matahari abadi yang menyala dengan ganas, memberikan energi yang tak ada habisnya. Hari-hari-hari-hari-hari gelombang. Ketika kekuatan sungai yang menyala-nyala turun, ki iblis jurang di sekitarnya segera dibakar dan dimurnikan. Semua ki iblis jurang dibakar dan diubah menjadi ketiadaan. Sial, Ini adalah api luar biasa, api luar biasa dari langit dan bumi. Jangan menyentuhnya, jangan menyentuhnya. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Ah ah ah, manusia yang tidak tahu malu, jika kamu punya nyali, jangan gunakan api luar biasa dan bertarung satu lawan satu. Tidak, tidak, aku baru saja keluar dan mati terbakar. Ya Tuhan, kamu sangat tidak adil. Apakah kamu melahirkan seorang anak laki-laki tanpa mata? Setan-setan jurang mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka sangat bangga sekarang dan berencana untuk mencabik-cabik siaping segera setelah mereka keluar dan menggunakannya sebagai makanan untuk melarikan diri. Namun siapa sangka saat mereka bergegas keluar, mereka akan dikelilingi oleh api luar biasa yang membakar kehampaan. Kekuatan api luar biasa menetes dari tubuh mereka. Bagaikan api bertemu bensin, membara dengan dahsyat. Pada akhirnya, iblis jurang berubah menjadi obor besar setinggi ribuan kaki, membakar jiwa spiritual mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari separuh iblis jurang telah berubah menjadi mayat kering. Bunuh dia, kita harus membunuh manusia ini. Bunuh dia, dan formasinya akan runtuh dengan sendirinya. Iblis jurang di puncak tahap Dharma meraum dengan marah. Itu telah melihat inti dari matriks ini. Selama mereka bisa membunuh siaping, maka mereka akan bisa melarikan diri dari matriks ini dan melarikan diri dengan nyawa mereka. Wuss! Mendengar ini, iblis-iblis jurang menjadi gila. Mereka menyalurkan kekuatan iblis mereka secara ekstrim, dan seperti laser hitam, mereka bergegas menuju inti formasi, ingin menghancurkannya. Menutup. Siaping tanpa ekspresi saat dia dengan lembut mengatupkan kedua tangannya. Segera, tanda api yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan dengan cepat berubah menjadi dua tangan besar yang menyala-nyala. Ini adalah tangan raksasa, dan masing-masing panjangnya ribuan kilometer. Seolah-olah mereka bisa menghancurkan sebuah planet hanya dengan satu tangan. Kedua tangan besar yang menyala-nyala itu menghantam ke tengah dan menutup menjadi satu. Ledakan. Sebelum para iblis jurang mengetahui apa yang terjadi, di detik berikutnya, seluruh tubuh mereka ditekan oleh dua tangan besar itu. Seolah-olah gunung tai menekannya, dan mereka langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Beberapa iblis jurang dengan kemampuan pemulihan yang kuat masih berusaha pulih. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, tapi tidak ada gunanya. Api luar biasa menyala dan langsung menyulut seluruh darah di tubuh mereka. Dalam sekejap, mereka telah berubah menjadi abu, dan mereka hanya meninggalkan jeritan kesengsaraan, teror, dan kengganan yang melengking. Terlalu lemah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak bisa menahan nafas. 1875 Sialan, bagaimana manusia ini bisa sekuat itu? Ini tidak masuk akal. Apakah dia masih manusia Dharma Plain? Apakah dia bukan manusia? Ya Tuhan, dia membunuh setengah dari pasukan kita dalam sekejap. Apa gunanya bertempur? Semuanya? Jangan takut. Kekuatan spiritual bocah itu mungkin tidak terlalu kuat. Serangan tadi mungkin menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia pasti tidak akan sekuat ini selanjutnya. Jangan meningkatkan semangatnya sekarang. Sekelompok iblis jurang gemetar dan ingin menangis. Mereka bisa merasakan aura ganas yang terpancar dari manusia ini. Siapakah iblis jurang yang sebenarnya? Mengapa manusia ini lebih ganas dari mereka? Namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Manusia dan iblis jurang pada dasarnya tidak bisa hidup berdampingan. Mereka adalah musuh bebu yutan. Apa yang masih kalian bicarakan di sini? Kalian semua, mati. Siaping tidak punya niat untuk berhenti. Dia menghendaki dan mengendalikan susunannya. Segera, rambut iblis jurang itu berdiri tegak. Mereka merasakan niat membunuh yang fatal datang. Sepertinya mereka adalah anak domba yang menunggu untuk disembelih. Bajingan, ayo kita bertarung dengan manusia ini. Aku tidak percaya manusia ini sekuat itu. Hancurkan diri sendiri, segera hancurkan diri sendiri. Bahkan jika kita mati, kita harus menyeret manusia ini bersama kita. Sekelompok iblis jurang meraung. Dipaksa dalam keadaan seperti itu, mereka menjadi gila. Beberapa dari mereka berencana untuk menghancurkan diri sendiri dan meledakkan susunannya. Penghancuran diri, apakah anda pikir anda punya peluang itu? Siaping mencibir dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia segera mengaktifkan garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya. Krune Golden Crow yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke inti arrai. Gemuru gelombang. Dalam sekejap, seluruh susunan bergetar. Api yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Krune muncul dan dengan cepat berubah menjadi Golden Crow of Hell. Itu seukuran telapak tangan dan benar-benar emas gelap. Tapi jumlahnya terlalu banyak, jumlahnya lebih dari sepuluh juta. Wuss. Gagak emas neraka mengeluarkan tangisan yang menggemparkan. Mereka berubah menjadi lautan api yang mengepakkan sayapnya dan menerkam kelompok iblis jurang. Dong dong dong. Karena gagak emas neraka ini terlalu cepat, mereka seperti berkas cahaya. Sebelum iblis jurang bereaksi, tubuh mereka ditusuk. Pada saat yang sama, api devian meledak dari tubuh iblis neraka ini. Itu seperti nyala api yang menyalakan bahan bakar, langsung membakarnya, mengubahnya menjadi obor besar. Beberapa menit kemudian, kelompok iblis abis ini terbunuh seluruhnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Bukan energi jiwa yang buruk. Siaping mengedarkan kekuatan melahapnya, segera melahap jiwa iblis jurang yang sudah mati ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia dengan cepat menyempurnakannya, memadatkannya menjadi kristal jiwa. Setelah melahap kristal jiwa ini, dia merasakan roh primordialnya meningkat pesat. Kekuatan sihir di dalam tubuhnya juga meningkat pesat. Seolah-olah kekuatan sihirnya telah ditingkatkan selama ratusan tahun. Dia merasa bahwa dia semakin dekat ke alam transendensi tahap tengah, dan dia sepertinya telah menyentuh hambatan. Sepertinya perbendaharaan ini milikku. Siaping sedikit mengedarkan teknik kultifasinya dan memulihkan sebagian kekuatan sihirnya. Setelah memusnahkan kelompok iblis neraka ini, tidak ada lagi musuh di benua ini. Di tengah benua, ada perbendaharaan yang sangat besar. Banyak harta karun disimpan di dalam perbendaharaan, dan ada susunan pembatas yang dipasang di sekitarnya. Namun, selama seseorang dapat memecahkan susunan pembatas ini, mereka akan dapat menjarah semua harta karun. Haha, manusia, ini berat bagimu. Kamu benar-benar membantuku membersihkan kelompok iblis neraka ini. Sekarang, jadilah baik dan mati. Semua harta di sini adalah milikku, Lei Yun. Gemuruh. Saat siaping hendak memecahkan susunan pembatas, suara gemuruh bergema di kejauhan. Itu bergema selama ribuan kilometer, menyebabkan ruang hampa bergetar dan berdengung. Kemudian, seekor burung besar muncul di belakang siaping. Pihak lain menunjukkan ekspresi puas diri, memegang tombak panjang dan menusuk. Seketika, energi petir yang mengerikan mulai muncul. Ini adalah Yi Wood Divine Thunder, energi petir terbaik yang datang dari kedalaman dimensi guntur. Isinya kekuatan destruktif yang mengerikan. Dalam sekejap, guntur ilahi kayu Yi meledak di mana-mana, menyebabkan ribuan kilometer di sekitarnya bergetar dengan energi petir. Seolah-olah segala sesuatu yang ada di depan petir ini akan diledakkan menjadi ketiadaan. Siaping merasa kekuatan tombak ini sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh dunia telah lenyap, hanya menyisakan roh petir yang keluar dari kedalaman kekacauan. Ia tak tergoyahkan dan tak terbendung, membunuh semua musuh. Kekuatan semacam ini hampir tidak dapat dihentikan. Di saat yang sama, suara arogan terdengar. Manusia, kamu merasa terhormat untuk mati di bawah sihir garis keturunanku, tiga ribu awan petir. Ini adalah salah satu keterampilan tertinggi dari klan iblis guntur. Mereka yang dapat mencoba gerakan ini semuanya adalah ahli di alam semesta, jenis yang akan tinggalkan nama mereka dalam sejarah. Pada saat ini, Siaping akhirnya melihat dengan jelas bahwa orang yang menyerangnya adalah Raja Iblis di puncak pesawat Dharma. Ia memiliki kepala burung dan tubuh manusia. Warnanya sepenuhnya ungu dan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Tubuhnya diukir dengan pola guntur umu pekat. Pihak lain memegang tombak hitam panjang dan sepertinya menguasai sihir petir. Tombak itu membawa kekuatan guntur ilahi kayu Yi, seolah-olah itu adalah dewa yang menghukum atas nama surga. Itu sangat kuat dan mematikan, menyebabkan orang kehilangan akal sehatnya. Harus dikatakan bahwa tiga ribu awan petir memang luar biasa. Jika seseorang ceroboh, bahkan seorang kultifator kuat di tahap awal bencana guntur akan terluka parah dan kehilangan semua kekuatan tempurnya. Tauti, makanlah. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dengan sebuah pemikiran, kekuatan Dharma langit dan bumi langsung terbentuk. Itu adalah Tauti, benar-benar hitam. Ia membuka mulutnya dan sebuah lubang hitam muncul. Pengisapan yang tak tertandingi dan menakutkan telah lahir. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, petir Yi Wood di Fine Thunder yang tak terhitung jumlahnya membombardir, tapi tidak ada gunanya. Semuanya ditelan oleh Tauti, dan semua energi diambil sebagai miliknya, dimurnikan sepenuhnya dan dimakan. Siaping berdiri diam, seolah kekuatan yang menghancurkan bumi tadi tidak pernah terjadi. Energi ribuan guntur ilahi kayu yi berubah menjadi ketiadaan. Tiba-tiba, keajaiban di tubuhnya bergejolak dan melonjak. Karena dia baru saja melahap Yi Wood di Fine Thunder dalam jumlah besar dan memurnikannya menjadi energi paling murni, energi itu mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Itu juga meningkatkan keajaiban di tubuhnya sampai batas tertentu. Yang paling penting, tanda guntur di kedalaman kesadaran siaping dengan gila-gilaan melahap energi guntur ilahi kayu yi. Ia ingin menjadikan guntur ilahi ini sebagai miliknya untuk memperkuat kekuatan-kekuatan Dharma Bantengkui. Mustahil. Melihat pemandangan ini, Iblis Petir Lei Yun Dong terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kamu benar-benar mengambil sihir garis keturunanku tanpa cedera dan melahap semua guntur ilahi kayu yi yang aku ledakan. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah Anda mempelajari keajaiban melahap klan Tauti? Ia merasakan bahwa kekuatan Dharma langit dan bumi tidak bisa diremehkan. Tampaknya memancarkan kekuatan ganas dari Tauti, salah satu dari sepuluh binatang primordial. Ia memiliki aura yang dapat melahap segalanya dan melahap gunung dan sungai. Seolah-olah pihak lain bisa langsung melahap seluruh tubuhnya jika dia bergerak. 1876. Lei Yun Dong segera mencantumkan siaping sebagai musuh paling berbahaya. Dia tidak lagi meremehkan siaping seperti sebelumnya. Matanya menunjukkan ekspresi yang sangat serius seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia menatap siaping dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah ingin menemukan semua misteri siaping. Desir, desir, desir. Pada saat ini, aura kuat terbang dari jauh dan dengan cepat sampai di depan Lei Yun Dong. Mereka semua berkepala burung dan bertubuh manusia, memancarkan energi petir yang kuat. Mereka jelas-jelas semuanya adalah setan petir. Tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, dan mereka setidaknya berada di alam transendensi tahap awal. Saat mereka muncul, petir di sekitarnya padat, membentuk formasi petir besar yang mencakup ribuan kilometer. Bahkan terhubung ke berbagai dimensi petir. Seolah-olah mereka dapat segera berkomunikasi dengan dimensi guntur jika mereka mau, menyebabkan energi petir yang tak ada habisnya turun dari kedalaman dimensi guntur dan menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Tuan muda, kami di sini. Apa yang terjadi di sini sampai Anda menggunakan kemampuan ilahi Anda, tiga ribu awan petir? Apakah Anda menghadapi musuh yang kuat? Sekelompok setan petir segera menangkupkan tangan mereka ke arah Lei Yun Dong. Mereka semua adalah bawahan elit Lei Yun Dong, dan jumlahnya cukup banyak. Sudah ada empat puluh hingga lima puluh orang. Bukan apa-apa. Manusia seperti semut menghalangi jalanku. Dia hanya berjuang sedikit sekarang. Lei Yun Dong melambaikan tangannya dan mencipir. Saya juga menemukan benua dengan gudang harta karun di dalamnya. Tampaknya berisi banyak harta karun. Saya tidak boleh melewatkannya. Apa, ada gudang harta karun di benua itu? Gudang harta karun di peta keberuntungan surga tidak boleh diremehkan. Tidak ada gudang harta karun yang sederhana. Mungkin ada artefak dewa di dalamnya. Rebut. Segera rebut harta ini. Siapapun yang berani melawan kita, binatang guntur, akan mati. Mendengar ini, banyak setan petir menjadi bersemangat. Mata mereka memerah dan menunjukkan ekspresi serakah. Mereka tidak menginginkan apapun selain merebut gudang harta karun ini dan menjarah semua harta karun di dalamnya. Haha, ambil itu. Ini adalah harta karun umat manusia. Siapa yang berani merebutnya? Hanya kamu setan petir. Murid sekte dalam istana kegelapan manusia, Daois Extreme Evil ada di sini. Kalian binatang berbulu, enyahlah. Saat ini, bola cahaya hitam terbang dari jauh. Sosok-sosok segera muncul. Mereka adalah murid sekte dalam manusia dari Istana Kegelapan Alam Semesta Pusat. Semuanya mengenakan pakaian hitam, berekspresi garang, dan tubuh mereka diliputi aura kegelapan yang pekat, pembantaian, darah, besi, dan lain sebagainya. Semuanya berpengalaman dalam pertempuran. Tidak diketahui berapa banyak makhluk hidup yang terbunuh untuk menghasilkan aura berdarah dan jahat. Istana Kegelapan Ras Manusia Setelah mendengar suara ini, wajah Lei Yundong menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka akan menghadapi musuh sekuat itu saat ini. Mereka juga pernah mendengar tentang Istana Kegelapan. Itu adalah kekuatan tirani yang berdiri di puncak alam semesta. Tidak ada ras yang bisa meremehkannya. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari Istana Kegelapan? Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Gudang harta karun ini ditemukan oleh klan Goblin Guntur. Kamu bermimpi jika ingin merebutnya. Ia berteriak keras, menandakan bahwa ia tidak akan pernah mundur. Bagaimanapun, ini adalah perbendaharaan di dalam peta penciptaan segudang surga. Siapa yang tahu harta karun apa yang ada di dalamnya? Bahkan mungkin ada artefak suci atau bahkan pil keberuntungan di dalamnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka akan menemani-nya sampai akhir. Pertama datang pertama dilayani. Anda juga memahami prinsip ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa harta karun ini ditemukan oleh kita manusia? Anda hanya pendatang baru, namun Anda ingin merebutnya dari kami. Orang yang berbicara adalah pemimpin murid Istana Kegelapan, Tao Extreme Evil. Dia tampak seperti pria muda berusia 20-an dan sangat feminin serta tampan. Namun, matanya menunjukkan tatapan menyeramkan, seperti mata serigala. Dia jelas merupakan karakter yang kejam. Brengsek. Lei Yun Dong dan Thunder Goblin lainnya memiliki ekspresi jelek. Memang benar demikian. Manusia ini adalah orang pertama yang menemukan harta karun ini, dan dia bahkan telah membunuh semua iblis jurang raka. Kalau yang datang lebih dulu, dilayani lebih dulu, mereka tidak berhak mengambilnya. Sobat, kamu juga seorang murid ras manusia. Kamu harusnya mengetahui prestis seistana kegelapan. Kami adalah tanah suci ras manusia. Kami menguasai segalanya. Semua manusia harus mematuhi perintah kami. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk tidak menaati kita, kata Tao Extreme Evil. Pergi dan segera hancurkan formasi pembatasan perbendaharaan. Kami akan membantu Anda memblokir kelompok Thunder Goblin ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil semua harta di perbendaharaan. Namun, Anda tidak dapat menyentuh harta karun apapun di dalamnya. Anda hanya dapat memilih harta yang tersisa setelah kami selesai memilih. Tentu saja, Anda juga akan mendapat pujian karena telah menemukan perbendaharaan ini. Kami juga akan memberi Anda beberapa hadiah tergantung situasinya. Kami tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Dia mengeluarkan perintah kepada Xiaoping dengan sikap arogan, memperlakukan Xiaoping sebagai bawahannya. Enyahlah. Jawaban Xiaoping sangat sederhana. Dia menatap dingin pada Tao Extreme Evil dan berkata, kamu ingin merebut harta karun yang telah aku cari dengan susah payah dan semua harta karun itu hanya dengan beberapa kata. Kamu pikir kamu ini siapa? Saya tidak peduli jika Anda adalah murid dalam Istana Kegelapan. Apa hubungannya dengan saya? Tidak ada yang bisa merebut milikku. Siapapun yang berani mengulurkan cakarnya, aku akan segera membunuhnya. Dia merasa anak ini sudah gila. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa membuatnya menyerahkan semua hartanya hanya dengan beberapa kata? Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia adalah Raja Surga? Itu sungguh lucu. Orang ini mungkin terbiasa bertindak seperti seorang tiran di sentral kosmos. Dia berpikir bahwa dia bisa melakukan hal yang sama di kosmos timur. Sayangnya, dia menemukan orang yang salah untuk dipamerkan. Kurang ajar. Mendengar hal tersebut, seorang murid Istana Kegelapan menjadi sangat marah hingga dia langsung mengutuk, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menghina Istana Kegelapan. Apakah kamu ingin klanmu mati? Kami datang untuk membantu Anda karena kebaikan dan menyelamatkan hidup Anda. Apa salahnya mendapatkan semua harta karun itu? Jika Anda sendirian, Anda pasti sudah dibunuh oleh binatang guntur sejak lama. Bagaimana kamu masih bisa merajalela di sini? Sekarang kami telah memberi Anda beberapa harta, itu adalah hadiah yang luar biasa bagi Anda. Beraninya kamu menggonggong di sini. Dia sangat marah. Ia merasa anak di depannya tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Uwudi, aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Kami adalah murid sekte dalam Istana Kegelapan. Dalam ras manusia, kami dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Siapa yang berani tidak menaati kami? Beraninya kamu menentang perintah kami. Kamu pasti mata-mata dari ras lain. Raung seorang murid Istana Kegelapan. Dia segera menuduh Siaping sebagai mata-mata dan mencoba menjebaknya. Bunuh dia segera. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Karena itu masalahnya, maka matilah. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu sen pun hari ini. Kamu masih harus mati. Sang Tau berbisa sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Kita harus tahu bahwa identitasnya luar biasa. Bahkan di Istana Kegelapan, statusnya sangat tinggi. Dia adalah keturunan orang suci, murid batiniyah, dan ahli tertinggi di puncak alam dharma. Dia bisa menerobos ke alam retribusi guntur kapan saja. Dapat dikatakan bahwa dengan identitas, kekuatan, dan statusnya, siapa yang berani untuk tidak menghormatinya, Sang Tau berbisa. Bahkan di Istana Kegelapan, banyak murid yang tidak dapat melawan otoritasnya. Namun kini, seorang anak desa, yang bukan siapa-siapa, berani menentangnya dan memanggilnya dengan hutan tertentu. Ini jelas merupakan tamparan di wajah. 1877 Bunuh Teknik ilahi keji tertinggi penuh dengan kejahatan dan tak termaafkan. Tiba-tiba, Sang Penganut Tau keji tertinggi mulai bergerak. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan memancarkan aura hitam jahat, seolah-olah dia adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan keji. Demi mengolah teknik budidaya Tiada Taraf ini, tangannya berlumuran darah. Tidak diketahui berapa banyak makhluk hidup yang telah dia bunuh. Dengan menyerap kebencian, kemarahan, dan kebencian yang tak terbatas yang ditinggalkan oleh makhluk hidup ini setelah mereka mati, dia kemudian menyaring energi negatif ini menjadi satu dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, dia akan mampu mengembangkan tubuh 10 ribu kejahatan. Ledakan. Begitu dia bergerak, dia menerkam ke depan seperti harimau. Tinjunya menghantam, merobek kekosongan dan menciptakan lubang hitam yang menelan langit dan bumi. Udara dipenuhi aura dosa yang mengerikan, hantu meratap dan serigala melolong. Pukulan ini telah mencapai batas puncak bidang Dharma dan berisi jejak kekuatan seorang penggarap ranah retribusi Guntur. Itu meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan bintang. Bahkan seorang penggarap ranah retribusi Guntur awal harus menghindarinya, atau mereka akan terluka parah. Hanya bisa dikatakan bahwa dia memang ahli top dari Istana Kegelapan. Kemampuan ilahi ini saja sudah cukup untuk meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Seolah-olah orang gila yang penuh dosa telah muncul dan hendak membantai dunia. Di kejauhan, Demons Guntur juga melihat pemandangan ini. Haha, manusia-manusia ini benar-benar bodoh. Mereka berkelahi satu sama lain. Jangan khawatirkan para idiot ini. Biarkan mereka bertarung satu sama lain. Saat mereka berdua terluka, kita akan mengambil tindakan dan mendapatkan keuntungannya. Langit benar-benar membantu kita para iblis petir. Sebaiknya kedua belah pihak terluka. Saat sebagian besar dari mereka tewas, kita dapat dengan mudah merawat mereka. Setan Guntur tertawa keras dan sangat senang. Mereka tidak menyangka segalanya akan berjalan semulus ini. Bahkan sebelum mereka sempat bergerak, manusia sudah saling bertarung. Suasana hati mereka sedang bagus, jadi mereka hanya menonton dari pinggir lapangan dan memetik manfaatnya. Buddha bertangan seribu. Pikiran siaping bergerak, dan idola Dharma keluar dari tubuhnya. Itu adalah Buddha bertangan seribu dengan wajah penuh kebajikan dan memancarkan cahaya kemasan. Seolah-olah Buddha bertangan seribu telah menerangi kekosongan sejati kegelapan sejauh ribuan kilometer. Semua kegelapan dihilangkan, dan semua kotoran dimurnikan. Di kedalaman kehampaan, suara nyanyian ratusan juta Buddha terdengar samar-samar. Bunga pembersih dan pemurnian dunia muncul di mana-mana, dipenuhi dengan keharuman bunga teratai. Dong! Idola Dharma langit dan bumi melepaskan kekuatan seorang Buddha, menghancurkan serangan tinju iblis ekstrim Daois dan menyebarkan semua aura jahat dan aura berdosa. Apa? Daois Extreme Evil terkejut. Dia bisa merasakan aura jahat di tubuhnya mencair seperti salju di bawah sinar matahari ketika bersentuhan dengan cahaya Buddha. Bahkan miliaran jiwa yang teraniaya di dalam tubuhnya tampak diterangi oleh cahaya Buddha pada saat ini. Wajahnya menunjukkan belas kasihan, dan semua kebencian dan kemarahan di tubuhnya dimurnikan. Seolah-olah dia akan dibebaskan dan menjadi seorang Buddha. Bahkan jiwanya bermandikan cahaya Buddha yang tak terbatas, dan dia merasakan aura agung, luas, perkasa, ilahi, baik hati, hangat, dan berbagai aura lainnya di sekelilingnya. Aura ini meliputi segalanya, dan seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kerajaan Buddha. Seolah-olah dia akan disucikan dan masuk agama Buddha. Uwudi, kamu benar-benar ingin mengubahku. Kamu mendekati kematian. Daois Extreme Evil sangat marah. Matanya merah, membuatnya tampak seperti iblis bermata merah. Perilaku seperti ini, kekuatan ilahi semacam ini, adalah sesuatu yang tidak dapat dia toleransi. Ini jelas-jelas mencoba membunuhnya, menghancurkan fondasinya, dan menyentuh skala kebalikannya. Jika kebencian yang tak ada habisnya di tubuhnya lenyap, maka fondasinya akan hancur, dan bertahun-tahun berkultivasi akan sia-sia. Seluruh tubuh kejahatannya akan runtuh, dan dia akan menjadi abu. Tidak ada keraguan bahwa Uwudi ini adalah musuh bebu yutannya. Ah ah ah, pergilah ke neraka. Trisula baja jahat, dewa neraka dunia bawah. Daois Extreme Evil meraung dengan marah. Umurnya membara, begitu pulaki, darah, dan jiwanya. Kekuatan sihir di tubuhnya meningkat secara eksponensial, menjadi beberapa kali lebih kuat. Dong! Tubuhnya memancarkan aura jahat yang tebal, gelap, dan idola Dharma langit dan bumi keluar dari kabut hitam. Itu adalah dewa iblis kuno, seperti dewa dunia bawah dari neraka. Itu dikelilingi oleh aura dosa, dan banyak hantu yang melolong. Ia memegang Trisula baja, dan wajahnya garang. Ia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan ada lingkaran cahaya gelap di belakangnya. Itu seperti dewa yang menguasai segala kejahatan, dan orang-orang tidak bisa tidak merasa takut. Bahkan iblis petir di sekitarnya mau tidak mau mundur beberapa ratus kilometer sementara rasa takut muncul di hati mereka, dan tatapan mereka terasa berat. Mereka sangat takut terlibat dan ditikam sampai mati dengan garpu baja. Mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya Daoist Extreme Evil sekarang. Seribu Buddha bertangan, kerajaan Buddha ditelapak tangan. Siaping tanpa ekspresi, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan Buddha bertangan seribu itu bergerak. Ribuan tangan emas melambai, dan bayangan palem saling tumpang tindih. Tiba-tiba jutaan cetakan telapak tangan muncul. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk telapak tangan emas besar. Simbol swastika muncul di tengah telapak tangan, memancarkan aura Buddha yang kuat. Kekuatan Buddha yang tak ada habisnya berkumpul di tengah telapak tangan. Segera, telapak tangan emas itu menamparkan dengan lembut, mengguncang kehampaan. Bang! Sebelum idola Dharma Daoist Extreme Evil dapat melakukan apapun, idola Dharma langit dan bumi meledak, hancur sedikit demi sedikit. Bahkan Trisula baja di tubuhnya pun diguncang menjadi bubuk. Kekuatan Daoist Extreme Evil tidak dapat menahan telapak tangan sama sekali. Kekuatannya langsung hancur, dan segalanya berubah menjadi ketiadaan. Tidak, ini tidak mungkin. Seni Dewa Hyperfin milikku, garpu rumput baja Hyperfinku yang tak terkalahkan, dan idola Dharma Dewa Neraka milikku. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Dia hanya bocah nakal dari alam liar. Daoist Extreme Evil benar-benar gila. Dia tidak percaya bahwa idola Dharma miliknya telah dihancurkan oleh telapak tangan bahkan sebelum dia bergerak. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Bagaimanapun, dia adalah murid batin dari istana kegelapan, keturunan seorang suci, dan putra surga yang bangga. Dia ditakdirkan untuk berdiri di puncak alam semesta ini di masa depan. Bagaimana dia bisa kalah dari siapapun? Ah! Daoist Extreme Evil mau tidak mau mengeluarkan jeritan nyaring. Saat idola Dharma miliknya meledak, kekuatan tirani Buddha langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa setiap sel di tubuhnya dihancurkan. Di bawah cahaya Buddha yang memenuhi langit, tidak ada cara baginya untuk menolak. Seolah-olah ini memiliki kekuatan pembebasan yang besar. Ledakan. Segera, seluruh tubuhnya meledak dan hancur di udara. 1878. Itu tidak mungkin. Kakak senior ekstrim Malis sudah mati. Dia terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan. Apa yang telah terjadi? Ilusi. Ini pasti ilusi. Kakak senior kebencian ekstrim telah mengembangkan teknik ilahi kebencian ekstrimnya hingga tingkat yang sangat tinggi. Dia tak terkalahkan. Bagaimana mungkin manusia lemah ini bisa menandingi kakak senior kebencian ekstrim? Tidak. Ini bukan ilusi. Jangan membohongi dirimu sendiri. Kakak senior ekstrim Malis benar-benar mati. Dia dibunuh oleh Wu-Wudi dengan satu serangan telapak tangan. Sialan. Dari mana asal Wu-Wudi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Kekuatan sihirnya bahkan lebih kuat dari kami para murid istana kegelapan. Apakah ini lelucon? Mungkinkah ada kekuatan yang lebih kuat dari kita di alam semesta? Banyak murid istana kegelapan tidak bisa menahan tangisnya. Mereka telah melihat kebencian ekstrim tahu dibunuh dengan satu serangan telapak tangan tanpa perlawanan apapun. Seluruh tubuhnya telah hancur. Fakta ini sangat mengejutkan mereka. Mereka segera teringat apa artinya mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda di luar sana. Memasuki istana kegelapan, tanah suci ras manusia, tidaklah cukup untuk membuat seseorang menjadi tak terkalahkan. Bagaimana Wu-Wudi manusia ini bisa begitu menakutkan? Beberapa demons guntur juga terkejut. Meskipun bukan mereka yang terlibat, mereka adalah iblis yang hebat. Mereka memiliki mata yang tajam dan secara alami tahu betapa kejamnya Wu-Wudi. Kebencian ekstrim tahu dianggap sebagai salah satu pakar terbaik. Bahkan di antara para iblis guntur, tidak banyak yang bisa menandinginya. Namun, anak ini telah membunuh kebencian ekstrim tahu dengan satu serangan telapak tangan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Wu-Wudi. Wu-Wudi ini adalah ancaman yang sangat besar. Dia lebih merupakan ancaman daripada siapapun di sini. Entah dia berasal dari keluarga manusia purba atau tanah suci kuno, atau dia telah memperoleh warisan seorang biksu. Lei Yun-dong menyipitkan matanya. Dia sebelumnya menganggap serius Wu-Wudi, tetapi sekarang, dia langsung merasakan bahwa tingkat ancaman Wu-Wudi telah meningkat beberapa tingkat. Maafkan aku, aku terlalu kuat dan tidak bisa menahan diri. Jadi aku membunuh kebencian ekstrim tahu. Ini semua salahku. Aku tidak menyangka kebencian ekstrim tahu akan datang dari tanah suci ras manusia, istana kegelapan. Menjadi sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ini sedikit tidak terduga. Siaping tampak menyesal. Dia sangat menyesal. Namun, para murid istana kegelapan sangat marah saat mendengar ini. Apa maksudnya? Dia jelas akan membunuh mereka karena mereka terlalu lemah. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan diri dan membunuh kakak senior kebencian ekstrim dengan satu serangan telapak tangan. Jelas sekali bahwa dia melakukannya dengan sengaja, dan dia bahkan telah mengeluarkan banyak upaya untuk melakukannya. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan diri dan membunuh senior malis dengan satu serangan telapak tangan. Dia melakukannya dengan sengaja dan bahkan menggunakan begitu banyak kekuatan. Bajingan ini jelas meremehkan murid-murid istana kegelapan. Dia berkata bahwa mereka sangat lemah dan merupakan aib bagi tanah suci klan manusia. Wu-wudi, kamu. Wu-wudi, kamu, katanya. Mengalahkan kakak senior ekstrim malis bukanlah apa-apa. Istana kegelapan kami memiliki ahli sebanyak jumlah awan di langit. Ada banyak yang bisa membunuhmu. Saudara sekalian, aku tidak bisa mentolerir bocah ini sedetikpun. Dia benar-benar berani menghina istana kegelapan kita seperti ini. Kita harus membunuhnya dan menggunakan darahnya untuk menghapus penghinaan ini. Wu-bunuh, Wu-wu. Formasi Raja Neraka Sembilan Surga Sepuluh Bumi, turun. Banyak murid istana kegelapan yang sangat marah. Mereka menjadi marah dan langsung berpencar ke lokasi berbeda. Seni iblis di antara mereka melonjak dan menyembur keluar. Dalam sekejap, formasi besar muncul. Rune formasi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, mencakup radius ratusan juta kilometer, mengguncang langit berbintang yang tak terbatas. Gemuruh. Segera setelah formasi mantra muncul, dimensi kegelapan, dimensi iblis, dimensi darah, dan ruang dimensi lainnya terbuka. Energi iblis yang tak ada habisnya mengalir keluar dari lubang hitam dan berkumpul di tengah formasi mantra. Seolah-olah segala sesuatu dalam jarak ratusan juta kilometer dari formasi mantra telah berubah menjadi wilayah iblis yang tak terbatas. Itu bahkan lebih gelap dari dark through void, sedemikian rupa sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri di depan wajah mereka. Faktanya, area yang dicakup oleh wilayah kekuasaan iblis sepertinya telah berubah menjadi penjara kegelapan yang mengunci langit dan menutup kekosongan. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Bajingan. Manusia dari istana kegelapan ini benar-benar tahu cara menggunakan formasi mantra seperti ini untuk terhubung ke wilayah kegelapan dan menciptakan penjara kegelapan. Apakah mereka mencoba membunuh kita semua dalam satu gerakan? Lei Yundong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia segera menyadari bahwa banyak iblis petirnya telah terperangkap dalam formasi mantra dan diserang tanpa pandang bulu. Bahkan jika mereka ingin duduk santai dan menyaksikan pertarungan harimau, murid istana kegelapan harus memperhatikan mereka setiap saat. Mereka tidak akan membiarkan iblis petir mendapatkan keuntungannya dengan mudah. Sial, manusia-manusia tercelah ini. Mereka berkelahi satu sama lain, dan mereka bahkan memperhatikan kita. Jangan khawatir, kami para iblis petir tidak bisa dianggap enteng. Kumpulkan bersama dan buat formasi mantra untuk bertahan melawan formasi Raja Neraka Sembilan Surga Sepuluh Bumi. Jangan tertipu. Setan petir tampak sangat tidak sedap dipandang. Mereka dengan cepat berkumpul, mengumpulkan kekuatan mereka untuk bertahan melawan kemunculan tiba-tiba formasi Raja Neraka Sembilan Surga Sepuluh Bumi, dan untuk mencegah manusia dari istana kegelapan melancarkan serangan diam-diam. Uwudi, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya istana kegelapan dan mengapa kita bisa menjadi tanah suci umat manusia. Teknik rahasia seni bela diri yang kita miliki jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang udik sepertimu. Pengorbanan darah ke surga, pusaran air neraka, bangkitkan Raja Neraka. Para murid istana kegelapan berteriak dengan marah. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan mengaktifkan formasi mantra. Segera, energi gelap yang tak ada habisnya berkumpul dan dengan cepat terkondensasi menjadi Dewa Kuno. Itu seperti Raja Neraka yang keluar dari dasar neraka. Ia mengenakan mahkota di kepalanya dan memegang trisula di tangannya. Tingginya ribuan kaki dan memancarkan kekuatan ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Begitu Klon Raja Neraka Raja Neraka muncul, energi di dalam kehampaan sepertinya berhenti beredar. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan aura penghakiman, menyebabkan banyak jiwa gemetar. Klon Raja Neraka, beraninya kamu menggunakan kekuatan magis ini di depanku. Anda hanya menunjukkan sedikit keahlian Anda di hadapan seorang ahli. Siaping melihat sekilas formasi mantra. Itu hanya palsu, tapi cukup kuat untuk menghadapi orang biasa. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapinya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dia mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan tiga kekuatan Dharma muncul di belakangnya. Salah satunya adalah Buddha bertangan seribu, bersinar dengan cahaya kemasan. Bunga teratai bermekaran di bawah kakinya, dan sepertinya ada miliaran Buddha yang bernyanyi. Tanda Buddha yang tak terhitung jumlahnya melintas dan jatuh dari langit. Yang lainnya adalah iblis bermata seribu, dengan ribuan mata tumbuh di tubuhnya. Tampaknya setiap mata melambangkan semacam penderitaan di dunia, dan di dalamnya terkandung kekuatan neraka yang tak ada habisnya. Yang terakhir adalah sapi kui. Tubuhnya yang besar ditutupi pola petir ungu pekat, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir ungu. Begitu muncul, ia sepertinya berkomunikasi dengan dimensi guntur, dan lautan petir yang besar muncul di bawah kakinya. Begitu tiga kekuatan Dharma muncul, mereka tersebar di tiga posisi, membentuk formasi tiga besar. Masing-masing berisi kekuatan puncak alam Dharma, dan itu menggemparkan dunia. 1879 Tiga Kekuatan Dharma Universal Bagaimana mungkin, bukankah seharusnya seseorang hanya mempunyai satu kekuatan Dharma Universal? Kenapa dia bisa mengaktifkan tiga sekaligus? Apakah dia memiliki tiga roh primordial? Melihat tiga kekuatan Dharma Universal muncul di tubuh Siaping pada saat yang sama, banyak murid istana kegelapan terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat karena ini di luar akal sehat mereka. Sungguh tak terbayangkan. Sungguh luar biasa munculnya kekuatan Dharma Universal yang begitu kuat. Siapa yang tahu berapa banyak esensi langit dan bumi yang harus ditelannya. Namun, kemunculan tiga kekuatan Dharma Universal pada saat yang sama membuat mereka sangat takut hingga pikiran mereka menjadi kosong. Sial, dia sebenarnya telah memadatkan tiga kekuatan Dharma Universal. Kekuatan Dharmanya setidaknya tiga kali lipat dari seorang kultifator biasa. Sial, seberapa kuat kekuatan Dharmanya. Banyak murid istana kegelapan tiba-tiba mengerti mengapa kekuatan Dharma Wudi begitu kuat hingga melampaui murid dari tanah suci umat manusia. Jika dia telah memadatkan tiga kekuatan Dharma Universal, maka semua keraguan mereka akan mudah terpecahkan. Namun, mereka tidak mengerti saat ini. Mereka semua adalah manusia, jadi bagaimana anak ini bisa memadatkan tiga kekuatan Dharma Universal. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkinkah metode budidayanya sangat unik, bahwa itu lebih kuat dari metode budidaya istana kegelapan? Tidak. Mereka tidak akan percaya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Mereka mengira istana kegelapan adalah yang terkuat dan salah satu dari dua tanah suci umat manusia. Mereka tidak terkalahkan dan memiliki banyak sein. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang yang datang entah dari mana ini. Membunuh. Siaping tidak tertarik menjawab pertanyaan para murid istana kegelapan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan semua kekuatan Dharma di tubuhnya. Dia mengerahkan lautan kesadarannya dan tiga kekuatan Dharma semesta segera bergerak. Kekuatan Kuibul Dharma adalah yang paling kejam. Itu seperti banteng liar yang mengamuk. Tubuhnya dipenuhi ribuan petir ungu, membentuk lautan guntur yang mencakup radius seribu mil. Terlebih lagi, ini bukanlah petir biasa. Itu adalah guntur kesengsaraan langit dan bumi. Kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya diperkirakan lebih dari 10 kali lipat dari petir biasa. Ini cukup untuk membuat banyak penggarap gemetar ketakutan. Terutama kelompok Thunder Demons. Mereka secara alami mahir dalam kekuatan guntur. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa mengerikannya petir itu. Itu jelas merupakan kekuatan yang mereka impikan. Namun, kekuatan ini ada di tangan manusia. Mereka sangat iri hingga menjadi gila. Manusia ini pasti telah mengembangkan teknik budidaya elemen petir tertinggi untuk mampu mengendalikan petir kesusahan. Mata Lei Yun Dong bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia segera ingin membunuh manusia ini dan mencuri harta karunnya. Jika mereka bisa mendapatkan teknik budidaya atribut guntur dari manusia ini, itu pasti akan sangat berguna bagi klan binatang buas guntur mereka. Mungkin itu bisa membuat kekuatan seluruh klan Thunder Biskin melonjak. Saat Kuyoks menyerbu, Dark Demon Key di sekitarnya berhasil dipukul mundur. Sambaran petir ungu turun, langsung merobek domain iblis kegelapan. Sial, blokir, blokir idola Dharma Langit dan Bumi ini. Hancurkan Kuyoks ini sepenuhnya. Seorang murid istana kegelapan meraung. Gemuru gelombang-gelombang. Seluruh formasi melonjak dengan cepat. Ki iblis tanpa batas melonjak dan dengan cepat terkondensasi menjadi banyak tentara iblis. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka dan membentuk pasukan yang tertib. Jumlahnya lebih dari 10 juta. Para prajurit iblis ini seperti semut ketika mereka menerkam ke arah sapi kui, ingin mencabik-cabiknya. Buddha bertangan seribu, padatkan Ki menjadi bola, dan meteor jatuh dari langit. Tidak mungkin siaping membiarkan para murid istana kegelapan melakukan apa yang mereka inginkan. Sambil berpikir, dia membentuk segel dengan tangannya dan mengaktifkan kekuatannya. Idola Dharma Langit dan Bumi lainnya, Buddha bertangan seribu, bergerak. Seluruh tubuhnya bersinar, dan tulisan suci muncul di dalamnya. Ribuan tangan emas melambai dan meraih udara, mengkondensasi Ki menjadi bola. Seolah-olah semua Ki Langit dan Bumi di sekitarnya digenggam dan dikompres. Kemudian, ribuan tangan emas menghancurkan bola energi yang berdiameter puluhan kilometer itu. Aura yang luar biasa, seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya yang membombardir, sangat mendominasi. Dong, dong, dong. Dong, dong. Dalam sekejap, seluruh formasi dipenuhi dengan ledakan keras, menghasilkan kekuatan penghancur yang kuat. Tentara iblis hancur berkeping-keping, bahkan tidak meninggalkan mayat mereka saat menyapu semuanya. Hades Dharma Idol, epik yang tak terkalahkan dan luas. Para murid istana kegelapan memberikan segalanya. Mereka menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi, membakar darah di tubuh mereka dan mengaktifkan semua kekuatan mereka. Dalam sekejap, formasi itu hampir diaktifkan secara ekstrim, dan kekuatannya meningkat secara tiba-tiba. Segera, langit dipenuhi dengan demoniki, krone iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dengan cepat berkumpul, membentuk sungai yang luas. Seolah-olah peradaban demi peradaban muncul di sungai, lalu dengan cepat jatuh dan layu. Dari kedalaman sungai dunia bawah, dewa kuno yang memegang tombak keluar. Itu ditutupi baju besi hitam dan memancarkan aura menakutkan yang bisa menghancurkan langit. Dengan tebasan lembut tombaknya, dunia seakan terkoyak. Bahkan seorang penipu pun berani bersikap sombong padaku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan neraka yang sebenarnya. Jangan membodohi dirimu sendiri di hadapanku. Siaping mencibir, dan kekuatan gagak emas neraka keluar dari tubuhnya. Mata neraka di mata kirinya berputar, dan seolah-olah dunia neraka turun dari kehampaan. Ledakan. Akhirnya, setan bermata seribu, idola Dharma langit dan bumi, mulai bergerak. Ia memperoleh energi neraka yang sangat besar dari siaping, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh hingga ketinggian ribuan meter. Lebih dari seribu mata terbuka dan berputar, mengandung pancaran cahaya yang menakutkan. Itu menyeramkan dan aneh, seolah-olah ada neraka yang tersegel di kedalaman setiap mata, menyegel dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Astaga! Astaga! Dalam sekejap, kekuatan iblis di mata berputar, dan dalam sekejap, sinar cahaya kematian keluar. Mereka mengandung kekuatan kematian, neraka, dan kehancuran yang mengerikan. Mereka terjalin dan merobek kekosongan. Dong! Tubuh Raja Dunia Bawah palsu segera tertusuk, dan roboh dengan satu pukulan. Seluruh tubuhnya seperti sarang lebah, dan bahkan Sungai Dunia Bawah pun tertusuk dan pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Segera, sepertinya ada banyak iblis di kedalaman Sungai Dunia Bawah yang berteriak dengan sedih. Seolah-olah roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dihancurkan di kedalaman sungai yang panjang dan berubah menjadi abu. Gemuruh! Formasi Raja Neraka dari langit ke-9 dan bumi ke-10 tidak dapat menahan kehancuran kekuatan ini. Itu runtuh dalam sekejap, dan semua kiprimordial meledak, mengeluarkan suara keras. Banyak murid istana kegelapan tidak dapat menahan serangan balik dari kehancuran formasi. Gelombang serangan balik yang sombong menyerbu tubuh mereka, menyebabkan mereka meledak dengan ledakan keras. Engah! Satu demi satu, para murid istana kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Organ dalam mereka terluka parah, dan bahkan roh primordial mereka terluka parah. Beberapa murid istana kegelapan tidak dapat menahan serangan balik tersebut. Seluruh tubuh mereka meledak, dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Apalagi meledak terus-menerus, seperti ledakan kembang api. 1880 Ya Tuhan, manusia ini mencoba menentang surga. Dia benar-benar menghancurkan formasi Raja Neraka Sembilan Surga Sepuluh Bumi sendirian. Kemampuan ilahi macam apa ini? Itu terlalu berlebihan, bukan? Melihat ini, beberapa iblis guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tercengang. Banyak iblis petir tidak bisa menahan anggukan kepala mereka. Mereka tahu betapa kuatnya arai Raja Dunia bawah Sembilan Surga Sepuluh Bumi. Jika mereka ingin menghadapinya, mereka harus mengeluarkan banyak upaya untuk memecahkannya. Mereka bahkan tidak tahu berapa banyak anggota klan mereka yang akan mati. Tetapi manusia di depan mereka ini telah menggunakan kekuatan magisnya sendiri untuk memadatkan tiga kekuatan Dharma dan menghancurkan formasi sepenuhnya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan terkejut? Sudah waktunya. Saat ini, Lei Yundong berdiri, matanya bersinar. Segera siapkan formasi guntur ilahiyimu. Kumpulkan semua kekuatan guntur ilahiyimu di tubuhmu dan ledakkan seketika. Berikan pukulan fatal pada Wu Wudi. Kamu harus membunuh bocah ini dengan satu gerakan. Hancurkan roh primordialnya dan putar dia menjadi abu. Dia mengepalkan tangannya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia berkesempatan menangkap kelompok manusia ini dalam satu gerakan. Ya, Tuan Muda. Anda harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Sebelumnya, saya mengira Wu Wudi pasti sudah mati. Dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh murid istana kegelapan. Saya tidak menyangka murid istana kegelapan akan dikalahkan dengan mudah. Begitu banyak korban, ini sulit dipercaya. Ini membuktikan bahwa kekuatan Wu Wudi berada di luar imajinasi semua orang. Manusia seperti dia terlalu menakutkan. Jika dia menjadi orang suci, akankah ada cara bagi kita klan lain untuk bertahan hidup? Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Benar, orang ini sudah sangat menakutkan pada tahap awal Dharma. Jika dia maju ke puncak tahap Dharma, atau bahkan puncak tahap kesengsaraan Guntur, lalu siapa yang bisa mengendalikannya? Bukankah bocah ini akan naik ke surga? Banyak iblis Guntur yang terkagum-kagum. Mereka merasa Wu Wudi merupakan ancaman yang terlalu besar. Dia telah naik ke level musuh ras mereka, yang membuat mereka ingin membunuhnya. Serangan ini adalah yang paling krusial. Kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita dan membakar esensi darah kita sendiri untuk meningkatkan formasi Guntur Ilahi Yimu hingga batasnya. Kita harus membunuh Wu Wudi dalam sekejap. Lei Yundong berkata dengan suara rendah. Bakar esensi darah kita, ini akan menghabiskan umur Anda. Apakah perlu dilebih-lebihkan? Ini sama sekali tidak berlebihan. Tuan mudah benar, ini adalah serangan kritis, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Kalian semua telah melihat betapa brutalnya Wu Wudi. Dia mampu bertarung melawan begitu banyak ahli Dharma dalam sekejap. Diri. Jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini, maka dia pasti akan menjadi masalah besar bagi tander biskin kita di masa depan. Ini akan menjadi bencana dalam sekejap. Apakah kamu mengerti? Kamu benar, orang ini terlalu tangguh, ganas, dan sombong. Dia pasti akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, dan dia sama sekali tidak toleran terhadap orang lain. Jika kita tidak membunuhnya, aku khawatir klan Iblis Guntur kita akan dimusnahkan. Semua binatang Guntur saling memandang dan mencapai konsensus. Serang, sekaranglah waktunya. Aktifkan formasi mantra. Lei Yundong berteriak. Boom gelombang-gelombang. Segera, semua binatang Guntur membentuk segel dengan tangan mereka, dan formasi alam semesta Guntur ilahi Yimu segera muncul. Tampaknya berkomunikasi dengan dimensi Guntur, dan energi Guntur yang tak terhitung jumlahnya turun, hampir mengembun menjadi lautan Guntur yang nyata. Satu demi satu, Yimu define tander bergetar di kedalaman formasi. Seluruh formasi tampaknya telah berubah menjadi sebuah bola, seperti planet Guntur, penuh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Di bawah kendali kelompok tander biskin, planet Guntur segera bergerak. Seperti meteor yang jatuh, planet ini terbakar. Itu tak terkalahkan, dan dalam sekejap, ia menabrak siaping. Dampak seperti ini terlalu mengerikan. Jika terjadi di alam semesta luar, serangan ini saja akan menyebabkan banyak planet runtuh dan hancur. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan disetrum sampai mati, disetrum sampai mati, atau dihantam sampai mati. Di bawah kekuatan ini, tidak ada apapun dalam radius ratusan juta kilometer yang dapat bertahan. Murid-murid istana kegelapan yang masih hidup adalah orang pertama yang menanggung beban terberat. Saat mereka merasakan kekuatan ini, ekspresi mereka berubah. Bajingan, kelompok tander biskin ini benar-benar menyerang kita saat kita terjatuh. Sembunyi, cepat sembunyi, kekuatan ini terlalu kuat, kita tidak bisa menahannya sama sekali. Bagaimana kita bisa bersembunyi, tidak ada cara untuk bersembunyi. Itu terlalu cepat. Banyak murid istana kegelapan mengeluarkan teriakan nyaring, tapi jeritan seperti itu segera menghilang. Ini karena mereka terkena planet petir dan langsung berubah menjadi abu. Jika sebelumnya, mereka mungkin memiliki cara untuk melawan dan tidak terbunuh dalam sekejap. Tapi sekarang, kelompok murid istana kegelapan ini telah terluka parah oleh siaping. Bagaimana mungkin mereka masih mempunyai kekuatan yang tersisa. Sekarang mereka diserang dari depan dan belakang, mereka langsung diledakkan menjadi abu. Manusia, pergilah ke neraka. Semua harta ajaib yang ada padamu adalah milik kami. Pemenang terbesar adalah aku, Lei Yun Dong. Melihat begitu banyak murid istana kegelapan mati, Lei Yun Dong tertawa liar. Dia sangat bangga. Dia merasa bahwa dia tampak sangat kuat. Ketika dia mengendalikan formasi ini, dia bahkan dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator kuat di alam kesengsaraan Guntur. Inilah kekuatan formasi. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Pukul aku saat aku terjatuh. Kalian bandit pengecut, sampah yang hanya berani menyerang secara diam-diam, ingin belajar dari orang lain dan menjadi nelayan. Sudahkah Anda mengukur kekuatan Anda sendiri? Kekuatanmu yang tidak berarti hanyalah sampah di mataku. Siaping mencibir. Dia telah berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam dari klan Iblis Guntur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kelompok klan Iblis Guntur ini akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dan para murid istana kegelapan bersama-sama. Ledakan. Bentuk langit dan bumi lainnya terbang keluar dari tubuh Siaping. Itu adalah seekor gajah ilahi, yang tak tergoyahkan dan sangat besar. Itu seukuran sebuah planet. Makhluk ini sepertinya telah keluar dari dunia mitos. Ia berdiri dalam kehampaan seolah-olah itu adalah dunia itu sendiri. Itu mewakili arti kekuatan yang sebenarnya. Gumpalan aura gajah ilahi turun bagaikan gunung yang hancur, mengguncang langit. Sial, ada lagi bentuk langit dan bumi. Berapa banyak bentuk langit dan bumi yang telah dipadatkan orang ini? Apakah dia akan membiarkan orang hidup? Sialan, apakah kekuatannya tidak ada batasnya? Banyak klan Iblis Guntur yang begitu ketakutan hingga bola mata mereka hampir rontok. Awalnya, mereka mengira memiliki tiga bentuk langit dan bumi adalah batas kemampuan manusia ini. Itu adalah tindakan yang mengejutkan. Mereka tidak menyangka akan ada bentuk langit dan bumi yang lain. Ini sama sekali bukan manusia. Tidak peduli berapa banyak bentuk langit dan bumi yang dia miliki, di depan formasi alam semesta Guntur Ilahi Kayu Yi, mereka semua akan mati. Dia tidak memiliki masa depan. Seorang jenius yang mati hanyalah secangkir tanah. Wajah Lei Yun Dong sangat galak. Niat membunuhnya sedang mendidih. Niat membunuhnya terhadap Xiaoping semakin kuat. Itu hampir meluap dan mengembun menjadi suatu saat. Terima kasih telah menonton!